Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan membahas beberapa soal mengenai pemencahan masalah yang berkaitan dengan luas dan keliling lingkaran Baiklah kita langsung ke soal yang pertama Sebuah roda berdiameter 42 cm berputar 500 kali Maka berapa jauh jarak yang ditempuh Berarti kita hitung kelilingnya kemudian dikalikan dengan 500 Oke kita hitung kelilingnya Keliling sama dengan pi kali diameter P nya kita gunakan 22 per 7 Karena diameternya 42 itu bisa dibagi 7 Dibagi 7 1 dibagi 7 berapa? 6 Jadi kelilingnya adalah 6 kali 22 2 2 kali 6 12 2 kali 6 12 13 Oke berarti ini kelilingnya 130 2 cm Sehingga jaraknya adalah 500 kali 132 cm Ini kita kalikan 5 2 kali 5 10 3 kali 5 15 16 1 kali 5 5 6 Sama dengan 6 60 60 Mesti ada 0 nya 2 cm Atau kalau kita ubah menjadi meter Menjadi 660 meter Oke kita lanjutkan ke soal berikutnya Bu Irma memiliki sebuah meja yang permukaannya berbentuk lingkaran Dengan diameter 1,05 meter Ia menghias sekeliling meja dengan pita Berapa panjang pita yang harus disiapkan Berarti kita hitung keliling Ya kita hitung keliling Keliling sama dengan pi kali diameter Sehingga Kita masukkan Kali 1,05 meter 1,05 itu sama dengan 1,05 per berapa Ya per 100 Kemudian kita coba sederanakan 7 dan 105 Dibagi 7 1 Ini 10 dibagi 7 1 1 sisa 3 35 dibagi 7 5 Berarti ini 15 Oke kita kalikan 15 kali 22 5 kali 2 10 1 kali 2 2 tambah 1 3 5 kali 2 10 1 kali 2 2 tambah 1 3 Sehingga ini menjadi 330 330 330 per 100 Ini maksudnya 100 Ini kita bagi 10 Bagi 10 Sehingga Tinggal 33 Ini ada 1 angka 0 Berarti ini 3,3 Meter Ini kebutuhan Kita yang harus disiapkan oleh Bu Irma Oke kita lanjutkan ke soal berikutnya Dari selembar seng berbentuk persegi panjang Berukuran 50 x 30 cm Akan dibuat 2 tutup kaleng Berbentuk lingkaran yang berjama meter 20 cm Berapa luas sisa seng Berarti nanti Kita hitung luas persegi panjangnya Kemudian dikurangi dengan Luas kedua tutup kaleng ini Oke Sebelumnya ini Yang diketahui diameter Diameternya 20 cm Berarti Sama saja dengan R nya Atau jari-jarinya 10 cm Nanti kita gunakan R nya 10 cm Jadi luas Persegi panjangnya Adalah 50 x 30 Sama dengan 5 x 3 x 15 Masih ada 0 nya 2 1500 cm Persegi Kemudian Luas lingkarannya Atau luas seng nya Karena ada 2 Berarti 2 kali Kemudian Kali P Kali R kuadrat Ya Kemudian Kita masukkan 2 x 3,14 Kali R nya 10 10 kuadrat Ini Sama dengan 2 x 3,14 Per 100 Kali 10 kuadrat Itu 100 Ini bagi 101 Bagi 101 Sehingga tinggal 2 x 314 Yaitu Kita kalikan langsung Ini bisa 6,28 6,28 cm Persegi Sehingga Luas sisa Luas sisa Seng Sama dengan Luas Persegi panjangnya Dikurangi dengan Luas Lingkarannya Yang untuk tutup Oke Kita masukkan Luas Persegi panjangnya 1,500 Dikurangi 6,28 Kita hitung Di sini 1,500 Dikurangi 6,28 500 Dikurangi 8 492 9 Dikurangi 2 7 14 Dikurangi 6 8 Sehingga Sisanya 8 8 8 7 2 cm Persegi Oke Kita lanjutkan Ke soal berikutnya Pak Jono Membangun Kolam ikan Yang berbentuk Lingkaran Dengan jari-jari 10 Meter Di sekeliling kolam ikan Akan diberi Hiasan pot Tanaman Jarak antar pot Setengah meter Jika harga Sebuah pot Tanaman Adalah Rp15.000 Berapa biaya Yang harus Pak Jono keluarkan Untuk membeli Seluruh pot Tanaman Oke Jadi ini kita Cari kelilingnya Dulu Nanti Sepanjang keliling itu Butuh berapa pot Ya Baru nanti kita kalikan Rp15.000 Oke Kita cari Kelilingnya Kelilingnya Adalah Yang diketahui Jari-jari Atau R 2 kali I kali R R nya 10 Berarti kita gunakan 3,14 Kali 10 Ya 2 kali 3,14 Kali Kali 10 Ini 3,14 Sama dengan 3,14 Per 100 Dibagi 10 Bagi 10 Bagi 10 2 kali 3,14 Berapa 6 2 8 Dibagi 10 Per 10 Berarti ada 1 Angka di belakang Koma Yaitu 62,8 Meter Ini Kelilingnya Nah Sepanjang Keliling ini Ada Berapa Pot Karena Jarak Antar Pot Setengah Meter Berarti Jumlah Pot Adalah 62,8 Dibagi Setengah Ya Karena Jarak Antar Pot Setengah Meter Oke Ini Bisa Kita Buat Begini Per 10 Ini Kita Jadikan Perkalian Yang Belakang Di Balik 6,28 Kita Kalikan 2 Ya Kita Kalikan 2 Di sini Aja 6,28 Kali 2 Langsung Ditambah Gitu Aja 8 Tambah 8 16 2 Tambah 24 Tambah 1 5 6 Tambah 6 12 Sehingga Jumlah Pot Nya Adalah 1 2 5 6 Per 10 Oke Berarti Ini Sama Dengan 1 2 5 6 Ini Jumlah Pot Tapi Ingat Jumlah Pot Apakah Mungkin Jumlah Pot Itu Berupa Petahan Sama Sama Juga Dengan Misalnya Jumlah Siswa Atau Jumlah Orang Apakah Mungkin Turah Petahan Nah Tentunya Tidak Sehingga Ini Kita Ambil Bulatnya Saja Sehingga Banyak Pot Yang Dibutuhkan Adalah 120 125 Oke 125 Pot Berarti Biayanya Biayanya Sama Dengan 125 Kali 15 Rp Kita Kalikan 125 Kali 15 5 Kali 5 25 2 Kali 5 10 Tambah 1 Tambah 2 12 1 Kali 5 5 Tambah 1 6 5 Kali 1 5 2 Kali 1 2 1 Kali 1 1 Sehingga Ini Menjadi 5 7 8 1 1 8 7 5 Masih Ada 0 nya Berapa 1 2 3 1 2 3 Sehingga Biayanya Adalah 1 875 Rupiah Oke Kita lanjutkan Ke soal Berikutnya Pak Irman Akan membuat Kolam ikan Berbentuk Lingkaran Dengan Jari 3 5 Meter Disini Kita Gambarkan Ini Lingkaran Yang Di Dalam Ini Kolam Jari Jari 3,5 Meter Di Sekeliling Tepi Kolam Selibar 1 Meter Ini Lebarnya 1 Meter Akan Dipasangi Kerikel Kerikel Hias Ini Kerikel Hias Jika Biaya Untuk Membeli Dan Sekaligus Memasang Kerikel Hias Setiap 1 Meter Persegi Adalah 35 Hitunglah Biaya Yang Harus Dikeluarkan Pak Hermann Berarti Kita Mencari Dulu Luas Area Yang Dipasang Kerikel Ini Luas Area Ini Luas Lingkaran Yang Luar Dikurangi Luas Kolam Luas Lingkaran Yang Luar Berarti Jari Jarinya Berapa Jari Jarinya 3,5 Ditambah 1 Berarti Jari Jarinya Yang Luar Adalah 4,5 Meter Jari Jari Yang Yang Luar Yang Dalam 3,5 Meter Kita Cari Dulu Luas Jadi Luas Kerikel Luas Kerikel Sama Dengan Luas Yang Di Luar Ini Langsung Saja Kita Gunakan Rumus Yaitu Pi Pi Kali R 4,5 4,5 Kuadrat Terus Dikurangi Dikurangi Luas Kolamnya Yaitu Luas lingkaran Yang di dalam Luas lingkaran Yang di dalam Adalah Pi Kali 3,5 R 3,5 Kuadrat Oke Pi Pi Langsung Kita Masukkan 3,14 3,14 Kali 4,5 Kuadrat Dikurangi 3,14 Kali 3,5 Kuadrat Masih Ingat Sifat Distributif Sebuah Perkalian Ada 3,14 Ada 3,14 Kita Kumpulkan Kemudian Kita Kalikan Yang ini 4,5 Kuadrat Dikurangi 3,5 Kuadrat Sehingga Kita Hitung Yang ada Di dalam Kurung Ini 4,5 Kuadrat Berapa 3,5 Kuadrat Berapa Nanti Kita Kurang Baru Kita Kalikan 3,14 Oke Sekarang Kita Hitung 4,5 Kuadrat 4,5 Kali 4,5 5 Kali 5 25 4 Kali 5 20 Jadi 22 5 Kali 4 20 4 Kali 4 16 18 5 2 Ini 10 Ini 2 Jadi Ini Hasilnya Yang 4,5 Adalah 20 25 Ada Berapa Angka Di belakang Koma Ada 2 Angka Di belakang Koma 20 25 Ya Ini Kemudian Kita Hitung Yang 3,5 3,5 Kali 3,5 5 Kali 5 25 3 Kali 5 15 Berarti 17 5 Kali 3 15 3 Kali 3 9 10 5 2 Ini 2 Juga Ini 1 Jadi 1 2 2 5 Kemudian Ada Berapa Angka Di belakang Koma 1 2 12 12 25 Ya Disini Masih Tetap 3 14 Kali Kemudian Ini Dikurangi 12 25 Dikurangi 20 25 Dikurangi 12 25 Berapa Ya Ini 8 Ini 3 14 Kali 8 Oke Kita Hitung Sekarang 3 14 Kali 8 4 Kali 8 Berapa Ya 32 1 Kali 8 8 Tambah 3 11 3 Kali 8 24 25 25 12 Jadi Disini Menjadi 25 12 Di belakang Ada berapa Angka 2 Angka 25 12 Ya Ini Luas Dari Area Kerikel Yaitu 25 12 Meter Persegi Kemudian Karena Luas Kerikelnya Sudah Kita Ketahui Kita Tinggal Menghitung Biaya Biayanya Sama Dengan 25 12 Kali Per meter Perseginya Harganya 35.000 Kali 35.000 Ya Jadi 25.12 Ini Kalau kita Jadikan Pecahan Sama Dengan Per 100 Kali 35.000 Ini 100 0 2 Hilang Ini 0 2 Hilang Jadi Tinggal 25.12 Kali 350 Jadi Kita Hitung 25.12 Kali 350 Jadi Kita Kalikan 25.12 Kali 35 2 Kali 5 10 1 Kali 5 5 Tambah 1 6 5 Kali 5 25 2 Kali 5 10 12 2 Kali 3 6 1 Kali 3 3 5 Kali 3 15 2 Kali 3 6 7 0 Ini 12 5 Tambah 3 8 9 2 Tambah 5 7 Ini 8 Sehingga Karena ini Tadi masih ada 0 nya 1 Berarti ini Ada 0 nya 1 Sehingga Hasilnya 8 7 9 200 Rupiah Ini adalah Biaya yang harus Dikeluarkan oleh Pak Herman Oke Sampai disini Video kita kali ini Semoga Bermanfaat Kita Bertemu lagi Pada video-video Selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax